7 hari menuju pencaplosan, tim-tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengungkap adanya dugaan kecurangan pemilu 2024, berupa pencaplosan surat suara di Malaysia. TKN membuat laporan ke Bawaslu pada selasa sore. Saat mendatangi Bawaslu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran memperlihatkan rekaman video yang menunjukkan dugaan kecurangan terjadi di tempat pemungutan surat suara luar negeri di Malaysia. Dalam video yang diperoleh TKN dari masyarakat yang tinggal di Malaysia itu, juga terlihat beberapa karung bertuliskan pos Malaysia yang diduga berisi surat suara pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024. Dugaan kecurangan yang dimaksud yakni surat suara Pilpres 2024 tercoblos dengan pilihan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud. TKN Prabowo Gibran menduga pencaplosan surat suara ilegal tersebut melipatkan Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Oknum KBRI di Malaysia. Atas dugaan kecurangan pemilu tersebut, TKN Prabowo Gibran meminta Bawaslu untuk menindak lanjutinya. Tak hanya itu, TKN Prabowo Gibran juga akan mengirimkan tim pencari fakta ke Malaysia untuk melakukan pengecekan secara langsung fakta di lapangan. Bagaimana temuan ini akan ditindak lanjuti? Akankah dugaan kecurangan ini mempengaruhi pemungutan suara nanti? Tim TV One mengabarkan Adanya dugaan kecurangan di surat suara ilegal yang terjadi di tempat pemungutan suara di luar negeri ini memang kerap terjadi. Sehingga kemudian bisa kita sebut sebagai lagu lama. Nah kali ini ada dugaan tersebut kembali terulang temuan. Nanti yang juga akan disampaikan oleh Pak Narasumber. Kita akan dengarkan apa kemudian tindak lanjut, apa kemudian sikap dari KPU, dari Bawaslu, dan juga bagaimana suara serta pandangan masing-masing pasangan calon melihat hal ini. Kami akan bawa Anda tuh bisa mendengarkan pandangan Pak Narasumber. Saya akan perkenalkan yang sudah bersama saya di studio. Beliau merupakan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, sudah hadir Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bang Habibur Rahman juga sudah terhubung kita secara daring. Dari jurubicara Timnas Amin atau pasangan yang nomor urut satu yaitu ada Mas Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bang Iqbal. Selamat malam Bang Putri, Pak Habibur Rahman. Selamat malam. Baik, dan juga nanti akan memberikan suaranya apalagi tadi kalau kita sebut dalam naskah atau kita dengarkan dalam naskah. Nah, dugaan suara-suara yang tercoblos ini sudah tercoblos pasangan nomor tiga. Untuk itu nanti kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bang Ciko Hakim selaku jurubicara TPN Ganjar Mahfud pasangan nomor urut 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ciko selamat malam. Waalaikumsalam, Assalamualaikum semuanya. Habibur, Bang Iqbal, Mbak Diti, Pak Putri. Iya, dan juga selaku pengamat pemilu yang nanti juga akan memberikan pandangannya termasuk juga apa yang harus dilakukan oleh KPU dan juga Pak Waslu. Nanti mungkin bisa dapat pesan dari Mbak Titi Agra ini selaku pengamat pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Titi. Waalaikumsalam, Mbak Putri, Bang Habib, Mas Iqbal, Mas Iko. Baik, Bang Habib kita sudah tahu, kita sudah dengarkan Bang Habib juga berbicara di TV One kemarin. Juga kemudian memberikan informasi kepada masyarakat melalui konversi persnya, eksposnya. Tapi mungkin ada update terbaru mengenai hal ini. Ya, sejak kemarin kami mendapatkan informasi di pagi hari. Kami lalu melakukan ekspos sore harinya. Sekaligus kami membuat laporan resmi ke Bawaslu RI. Lalu malamnya, sore itu juga tim kami berangkat ke Malaysia. Ya, pagi tadi sudah berkoordinasi dengan masyarakat, apa namanya, tim-tim yang di sana juga. Ketua TKLN dan mencoba mengakses informasi ke kedutaan besar. Ada berapa perkembangan. Bahwa yang pertama, diyakini memang peristiwa itu terjadi di Malaysia dan tahun ini. Bukan film rekaman 2019, bukan. Baik. Nah, kedua ada apa namanya, informasi bahwa kejadian tersebut kemungkinan besar melibatkan oknum. Saya ulangi lagi, oknum ya. Yang memanfaatkan kelemahan sistem undi pos. Undi pos itu, kalau di luar negeri itu, dari ibu kota negara yang dikirim surat suara ke kantong-kantong tempat para pemilih ini. Tersebar di berbagai wilayah di negara bersangkutan. Nah, diduga ya, yang sudah dikirim itu ternyata nggak langsung ke orang-orang pemilih ini. Tetapi dikumpulkan oleh sekelompok orang yang dekat dengan paslon tertentu dan caleg tertentu. Lalu terjadilah pencoblosan seperti ini. Nah, ini yang terus kita telusuri. Besok pagi, tim kami bisa minta waktu beraudiansi resmi dengan kedutaan juga. Apa namanya, dan lalu dari kami di sini terus berkoordinasi ya. Meminta bahwa slu untuk proaktif. Yang seperti ini kan, pastilah merugikan semua pihak. Bukan hanya merugikan kami. Juga pasti kalau dibiarkan juga merugikan paslon yang walaupun namanya dicoblos di situ misalnya, paslon 3. Tentu merugikan, karena nggak mungkin ada instruksi dari tim nasionalnya, tim TPN atau apa untuk melakukan hal tersebut. Nah, itulah yang harus sama-sama kita antisipasi. Jadi, kami berkomitmen bahwa pemilu ini harus dilaksanakan dalam koridor damai, luber, dan jurdil, dan mengedepankan etika. Jangan kita ingin berpartisipasi, menambah perolehan suara paslon yang kita dukung, tapi kita mengabaikan etika. Itu yang kita dorong. Baik, Bang Habib dari tim yang berangkat ke sana, apakah kemudian mendapatkan data fakta yang pasti mengenai berapa jumlah suara yang dicoblos? Ada berapa orang juga yang terlibat dan mereka ini siapa saja? Sebetulnya, sebetulnya kalau dari orang-orangnya itu sebenarnya saling kenal. Ya, tim kami bisa mengenali orang-orang yang berafiliasi kemana. Karena kan masyarakat kita di sana kan memang saling kenal. Tetapi kan ini proses hukum. Ya, kami kan nggak bisa proaktif di depan. Harus, apa namanya, institusi yang berwenang melakukan pengusutan, yaitu Bawaslu, nanti juga akan melibatkan sentra penegakan hukum terpadu, sentra Gakumdu. Tapi intinya, kami siap apabila diminta memberikan keterangan. Ikut memberikan keterangan dan juga siap apabila misalnya diminta ikut berpartisipasi bagi masyarakat. Karena kan di undang-undang pemilu itu ada yang namanya partisipasi masyarakat. Masyarakat boleh memberikan partisipasi, mulai dari mengumpulkan alat bukti, menghadirkan saksi, dan seterusnya demi terungkapnya kasus ini. Baik, Bang Habib. Kita dapatkan data terbaru. Temuan dari tim Bang Habib yang sudah menuju ke sana tentunya di Malaysia. Nah, Bang Ciko, apakah Bang Ciko sudah lihat videonya yang menjadi viral dan beredar ini? Saya baru lihat tadi, jika akan diundang ke acara ini, saya melihat dan itu video durasi yang tidak terlalu lama ya, dilakukan pencoblosan. Memang pencoblosan itu terlihat untuk, yang dicoblos adalah gambar Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi ini yang saya ingin sampaikan. Baik, Bang Ciko, apakah kemudian mendapatkan informasi? Pertama, saya menyambut Bayes, Habibur Rahman. Ya, silakan, silakan dilanjutkan, Bang Ciko. Ya, ya, saya menyambut positif apa yang dilakukan oleh Habibur Rahman, baik dengan oleh TKN. Karena ini seperti dikatakan tadi, ini juga merugikan banyak pihak, termasuk pihak kami, yang selama ini kami menggaungkan pilpres yang netral, pilpres yang jauh dari kecurangan, pilpres yang jujur dan adil. Dan itu yang menjadi betul-betul yang ditekankan ketika kita melakukan kampanye-kampanye dan itu yang menjadi instruksi dari TPN maupun partai-partai pendukung. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Habibur Rahman dan TKN sudah tepat dan harapan kami sebenarnya sama. Bawaslu harus bertindak dan KPU juga harus mengawasi ini dengan baik. Nah, ini yang menjadi sorotan kami justru supaya Bawaslu bertindak profesional dan cepat untuk melakukan pengusutan ini. Dan menurut kami harusnya tidak terlalu susah. Apalagi ada penegakan hukum terpadu yang di situ ada kepolisian dan lain-lain. Dan ini bisa dilakukan forensik secara digital. Seperti dari mana handphone pertama yang mengambil gambar itu, saya rasa sangat bisa dilakukan. Karena ada data-datanya ketika kita bicara soal digital forensik. Nah, ini yang kita takuti adalah ini dilakukan berlama-lama sehingga tidak terungkap di waktu-waktu yang sebelum terjadinya pencoblosan nanti. Dan ini akan mendiskreditkan pihak kami yang saya yakini dan 100% saya jamin tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya seperti ini dengan sengaja atau berperintahkan untuk melakukan kecurangan-kecurangan seperti ini ke bawah maupun di luar negeri. Baik, kami hanya ingin memastikan kembali, Bang Ciko, ini juga bisa menjadi klarifikasi dari pihak TPN tentunya. Apakah kemudian mendapatkan informasi siapa saja oknum kemudian yang melakukan pencoblosan tersebut? Kemudian juga karena ini diduga, masih diduga tentunya Bang Ciko, terafiliasi oleh pasangan calon tertentu, oleh caleg tertentu. Apakah ada upaya juga dari tim TPN ini untuk bisa mengirimkan wakil di sana untuk bisa melakukan investigasi lebih lanjut untuk bisa mendapatkan data fakta mengenai pelaku ataupun siapa yang membuat ini? Pastinya kami juga melindak lanjut ini dan kami juga harapan kami tentunya dalam hati kami kita tidak menginginkan salah satu dari anggota kami dari TPN maupun caleg-caleg dari partai pendukung pasangan Ganjar Mahfud yang melakukan hal tersebut. Jadi kami betul-betul juga secara internal menjalankan investigasi, bertanya, dan juga mengecek di sana tentunya ada TPN kami juga yang dari luar negeri yang memang menjadi pendukung kami. Dan sampai hari ini kami belum bisa mendapatkan informasi-informasi yang begitu tepat atau akurat. Dan ini juga yang kembali lagi saya katakan saya berharap bahwa Bawaslu dapat menindaklanjuti ini baik dari laporan Bung Habibur Rahman dan tim hukum dari TKN maupun dan ini kalau kita lihat ketika sudah beredar di masyarakat melalui media sosial tentunya ini bisa dijadikan azasnya temuan. Karena Bawaslu itu tidak perlu bekerja dengan laporan yang kita pahami selama ini. Baik, Bang Iqbal seperti yang kami katakan kemudian ini kan yang jadi jurul kami juga. Ini merupakan lagu lama karena memang dugaan-dugaan seperti ini, kejadian-kejadian seperti ini kerap terjadi termasuk juga pemilu-pemilu sebelumnya. Bang Iqbal juga mungkin punya catatan mengenai hal ini? Ya saya sejak lama ya sudah mengingatkan bahwa masalah di Malaysia umum selalu menjadi ngomong. Dan kenapa terulang? Karena tidak ada penegakan hukumnya. Kasus yang 2018 sampai sekarang itu kontak suaranya ada di balai polis di Kajang di Selangor sana. Dan tidak ada penyelesaiannya. Ketika terbongkar tidak tiba polisi datang memberi garis kuning, garis polis, udah begitu doang gitu loh. Jadi menurut saya memang karena penegakan hukum lemah akhirnya memang pelaku-pelaku ini bisa mengulanginya. Saya kebetulan lama tinggal di Malaysia, 7 tahun dan pernah menjadi ketua PPI di sana, persatuan pelajar di Indonesia. Sejak pemilu 2004, 2009, 2014, itu sudah terjadi seperti ini. Tapi baru rame di 2019 kemarin. Yang ketika itu memang rame pada calon tertentu juga. Paslon presiden tertentu juga. Jadi menurut saya ini semua berawal dari undi pos. Apa undi pos ini yaitu KPPLN itu berusaha memasukkan data-data pekerja Indonesia. Padahal mereka sudah pulang. Sudah pulang atau mereka yang juga ada dua kemungkinan yang sudah pulang. Lalu ada orang yang mengkondimirnya, mengumpulkannya. Lalu yang kedua adalah ada oknum yang sengaja menuliskan alamat tertentu dengan jumlah yang banyak. Lalu di sana nanti mereka menunggu. Ini selalu terjadi. Dan ini banyak juga yang memperdagangkan, yang memperjual belikan. Dan ini tentu saja menurut saya menjadi perhakim sekali. Dan sejak awal saya sudah mengingatkan juga bahwa kasus-kasus ini jangan sampai terulang. Baik. Mbak Titi, kalau tadi Bang Habib mengatakan juga, ini disinggung juga oleh Bang Iqbal, Mbak Titi. Ini merupakan salah satu kelemahan. Ada celah di sistem undi pos. Mbak Titi juga mungkin punya catatan mengenai hal ini. Ya, saya setuju ya. Ada dua masalah di luar negeri itu. Yang pertama adalah kotak suara keliling atau KSK. Dulu itu namanya dropbox. Dan sekarang, dan yang kedua adalah soal undi pos. Atau pemilihan via pos. Di luar negeri ini kan memang metode pemilihannya ada tiga ya Mbak Putri. Bisa di TPS luar negeri langsung. Via kotak suara keliling, KSK, dan juga via pos. Dari pemilu pertama di tahun 1999, saya ingat betul karena waktu itu saya panuas 1999. Pemilu di luar negeri itu sudah bermasalah. Entah itu menyangkut soal netralitas penyelenggaranya. Lalu kemudian juga jual-beli suara melibatkan broker. Jadi broker-broker itu memang istilahnya maklar ya. Itu bertransaksi suara. Dan kalau kita tahu soal pos ini, kita kan tidak bisa memastikan validitas. Kebenaran dari pemilih via pos, karena coklatnya itu berbeda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri kan sensus ya, one on one, diperiksa satu-satu, datang ke rumah masing-masing. Nah kalau via pos itu, tidak seperti itu mekanismenya. Makanya di Selangor tahun 2019, tadi Mas Iqbal sudah sampaikan, itu ribuan surat suara, polanya sama. Mengarah kepada salah satu calon di Pilpres, dan juga salah satu calon di pemilu legislatif. Nah saya setuju bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Selalu kita sampaikan ya, karena pemilu di luar negeri lebih awal, kalau kita tidak bisa mengendalikannya dengan baik, dia akan menjadi pengaruh secara psikologis dan juga persepsi terhadap pemilu di dalam negeri. Nah kalau kita lihat kan itu bentuknya amplop-amplop ya, dan ketika dibuka, itu memang surat suara untuk pemilu 2019. Karena desain dapil luar negeri, memang seperti itu desainnya. Saya coba perhatikan hati-hati begitu, saya menerima itu kemarin, videonya ada dua video, dan saya kira Bawaslu tadi betul tidak perlu menunggu laporan, apalagi laporan sudah masuk begitu ya, Bawaslu punya panwaslu luar negeri, nah ini segera bekerja cepat, begitu jangan sampai dia menimbulkan spekulasi yang lebih besar, karena semua pihak sebelum penegakan hukum memberikan kepastian, itu kan sebenarnya dirugikan ya, dengan peraduga-peraduga yang ada di masyarakat. Semakin cepat peraduga itu bisa diluruskan dengan penegakan hukum, nah itu semakin baik saya kira. Baik, nanti kita juga akan dengarkan apa sikap yang akan disampaikan atau juga tidak lanjut dari KPU tentunya, tapi setelah jadi berikut ini kami sudah kembali. Terima kasih.